Halo teman-teman semua mari kita mulai pelajaran bahasa Korea kita sudah siap bukan ya saat kita mempelajari sebuah bahasa maka sudah selayaknya kita juga mempelajari huruf yang dipakai dalam bahasa itu demikian juga saat kita belajar bahasa Korea kita juga wajib mempelajari huruf yang dipakai dalam bahasa Korea huruf apakah yang dipakai untuk menuliskan bahasa Korea saya yakin banyak diantara kalian meskipun mungkin tidak tahu namanya sudah pernah melihat huruf tersebut barang sekilas huruf apakah itu huruf tersebut adalah hangel ya hangel namanya adakah diantara kalian yang tahu mengenai sejarah hangel ini menurut catatan sejarah yang ada hangel dibuat pada zaman dinasti Choson dibuat pada tahun 1443 oleh Raja Sejong sebelum hangel diciptakan masyarakat Korea pada saat itu menggunakan karakter Cina untuk menulis ya karakter Cina atau yang biasa kita sebut dengan huruf kanji nah dalam bahasa Korea huruf kanji atau karakter Cina ini disebut dengan hanca pada saat itu orang Korea meminjam karakter Cina atau yang yang disebut hanca tadi untuk menuliskan kosa kata bahasa Korea namun demikian bagi orang Korea kanji atau karakter Cina ini tidak mudah oleh karenanya tidak heran jika rakyat jelata tidak bisa menguasainya dengan kata lain pada waktu itu hanya kalangan tertentu saja yang bisa menggunakan karakter Cina atau hanca ini karena alasan itulah maka Raja Sejong menciptakan huruf hangel huruf yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan karakter Cina nah karena lebih mudah maka seluruh lapisan masyarakat bisa menggunakannya sejak saat itulah hangel digunakan untuk menuliskan bahasa Korea sama seperti huruf-huruf pada umumnya hangel juga terdiri dari vokal dan konsonan tahukah kalian bagaimanakah huruf atau bentuk vokal dalam hangel dibuat jika kita perhatikan dengan baik huruf-huruf hangel mengandung tiga unsur penting ya ada tiga unsur yang mendasari pembentukan huruf vokal ini yaitu garis pendek garis vertikal dan garis horizontal pada awalnya garis pendek ini berupa titik ya sebuah titik namun seiring berjalannya waktu titik ini akhirnya ditulis menjadi sebuah garis pendek titik atau bentuk awal dari garis pendek ini melambangkan langit kemudian garis vertikal melambangkan orang dan garis horizontal vokal melambangkan tanah untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku 8 bentuk huruf vokal dasar yaitu a ya o yo o yo u u yu dibuat dengan menggabungkan ketiga unsur tadi unsur langit orang dan tanah misalnya vokal a merupakan gabungan antara orang atau garis vertikal dan langit atau titik atau garis pendek menuliskan garis vertikal di sebelah kiri dan kemudian menambahkan titik atau garis pendek di sebelah kanannya contoh yang lain vokal o dibuat dengan cara menggabungkan unsur langit dan tanah seperti yang bisa kalian lihat di buku titik atau garis pendek ditulis di atas dan kemudian garis mendatar atau garis horizontal sebagai simbol tanah ditulis di bawahnya kemudian bentuk huruf vokal yang lainnya dibuat dengan cara menggabungkan vokal dasar tersebut kalau bentuk konsonan dalam hanggel bagaimana ya dibuatnya sebelum kita bahas tentang hal itu ada hal yang harus anda sekalian ketahui sebelumnya yaitu bahwa dalam bahasa Korea ada tiga jenis konsonan yang pertama adalah konsonan dasar yang terdiri dari lima huruf atau lima jenis kelima jenis tersebut adalah ge atau yang disebut dengan huruf kiok kemudian ne atau yang dinamakan huruf mien me atau miem se atau siut dan ng atau ieng nah ternyata bentuk lima konsonan dasar ini dibuat dengan cara meniru bentuk organ artikulasi atau organ pelafalan pada saat menghasilkan bunyi konsonan-konsonan tersebut kemudian dengan menambahkan satu garis pada konsonan dasar ini maka terciptalah konsonan empat yang lainnya yaitu ke atau yang disebut dengan kemudian konsonan atau yang disebut dengan konsonan atau yang disebut dengan konsonan coba perhatikan contoh tulisan yang ada di buku nampak jelas disana bahwa huruf konsonan ke atau kiok tadi dihasilkan dengan cara menambahkan satu garis horizontal pada huruf ge atau giok konsonan ke ke dan ce ini dilafalkan dengan lebih kuat daripada konsonan dasar tadi ya dilafalkan dengan cara menghentakkan atau meletupkan udara yang lebih kuat dari tenggorokan kemudian konsonan jenis yang ketiga adalah konsonan ke atau yang disebut dengan sang kiok yaitu kiok ganda atau kiok rangkap kemudian te atau sang diget keempat huruf konsonan ini didapat dengan cara menulis dobel konsonan dasar ge, de, se, dan ce bisa dilihat di tabel yang ada di buku keempat konsonan dasar tadi ditulis dua kali secara berdempetan dan berurutan nah setelah Anda sekalian mengetahui bentuk huruf vokal dan konsonan dalam hanggel pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menuliskannya huruf vokal dan konsonan dalam hanggel tidak bisa berdiri sendiri huruf vokal dan konsonan selalu digunakan secara bersama-sama membentuk sebuah suku kata rekan-rekan sekalian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 variasi atau 4 jenis suku kata dalam penulisan hanggel sebaiknya Anda mendengarkan penjelasan ini sambil melihat ilustrasi di buku bagaimana cara menyusun suku kata dalam hanggel apakah Anda sudah membukanya? baik saya lanjutkan ya jenis suku kata yang pertama adalah suku kata yang hanya terdiri dari vokal saja di buku tersebut ditulis dengan huruf v saja ya v maksudnya adalah vokal meskipun dikatakan hanya terdiri dari satu vokal saja namun dalam penulisannya vokal tadi disertai dengan tanda lingkaran atau bulatan di depannya contoh kosa kata untuk jenis suku kata ini adalah A dan O kita lihat dalam penulisannya di sebelah kiri vokal A dan di sebelah atas vokal O terdapat lingkaran atau bulatan mengenai hal ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi struktur struktur jenis suku kata yang kedua adalah cv c adalah konsonan dan v adalah vokal ya artinya jenis suku kata yang kedua terdiri dari gabungan konsonan dan vokal ada dua jenis konstruksi konsonan vokal ini yang pertama konsonan dan vokal ditulis secara berdampingan kita ambil contoh suku kata ga kita lihat dengan jelas tertulis di buku konsonan G dan vokal A ditulis secara berdampingan kemudian konstruksi konsonan vokal yang kedua adalah konsonan ditulis di atas vokal dengan kata lain vokal ditulis di bawah konsonan sebagai contoh penulisan suku kata gu dilakukan dengan cara menuliskan G di atas U atau U ditulis di bawah G selanjutnya jenis suku kata yang ketiga adalah vc atau vokal konsonan vokal ditulis di atas konsonan atau konsonan ditulis di bawah vokal mari kita langsung melihat contoh suku kata yang ada di buku di sana tertulis suku kata an kita lihat bagian atas dari suku kata tersebut adalah bunyi vokal A yang terdiri dari lingkaran dan A kemudian di bagian bawah tertulis konsonan n atau nien kemudian jenis suku kata keempat adalah konsonan vokal konsonan perhatikanlah contoh di buku konstruksi C V C ini pun memiliki dua variasi yang pertama konsonan dilekati dengan vokal di sebelah kanannya dan kemudian di bawah gabungan konsonan vokal ini dituliskan konsonan sebagai contoh suku kata gang kita lihat konsonan G diikuti dengan vokal A yang ditulis persis di sebelah kanannya kemudian di bawah gabungan G dan A tadi dituliskan eng atau lingkaran variasi konstruksi konsonan vokal konsonan yang kedua adalah konsonan vokal dan konsonan ditulis membentuk satu garis vertikal mari kita lihat contoh yang ada yaitu suku kata gum di bawah konsonan G atau giyok ditulis vokal O dan selanjutnya di bawah vokal O dituliskan konsonan kedua yaitu konsonan M apakah teman-teman sekalian bisa memahami penjelasan saya mengenai jenis suku kata dalam hangel ini jangan khawatir nanti akan dijelaskan kembali mengenai hal ini dan kita juga akan bersama-sama berlatih membaca dan menulis bahasa Korea selamat menikmati selamat menikmati